Yang hari ini saya gak mau bahas mengenai itu, tapi saya mau bahas bagaimana merawat atau maintain supaya kolam baru ini bisa jangka panjang dengan kualitas air dan otomatis kesehatan ikan yang prima. Nah, salah satunya ada hal-hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai... Oke, selamat siang Norma, nah ini sekalian saya mungkin mau update aja ya kolam dangkal cetek yang nyeleneh, ijo, apalagi sempit sudutnya, terus kemudian yang chambernya, ini kemarin chamber ini sekitar kurang lebih hampir 50%. 50% ya? Ya, hampir 50%. Nah, sehari-hari saya itu kalau memang pas gak ada jadwal luar kota ya seperti inilah, ngeliatin ikan gitu, dan saya senangnya ini adalah ini satu-satunya kolam pribadi saya. Nah, kini punya kolam pribadi. Ya, sedang lama saya gak ngerasain punya kolam pribadi, teman-teman, jadi semua kolam yang di fasilitas bless itu untuk komersial semua, untuk keeping ikan customer, untuk ikan transaksi jual-beli, untuk ikan-ikan yang nantinya untuk ngisi kolam-kolam baru yang kita bangun gitu. Nah, jadi memang ikannya otomatis keluar masuknya itu cukup, perputarannya cukup tinggi di hampir semua kolam fasilitas bless. Nah, ini satu-satunya kolam yang memang tidak untuk diserok-serok keluar masuk. Misalkan ada yang nanya harga pun, saya kan waktu itu pernah sharing ya, waktu itu Mas Suba, Wanakoi juga kesini, saya gak pernah bilang ikan gak dijual gak? Tapi kalau yang disini dijual harganya tapi gak kira-kira. Biar gak laku gitu. Makanya di area sini gak ada serokan sama sekali, teman-teman. Serokan dilarang masuk di area ini. Nah, ini update sedikit usia ini sudah satu setengah bulan running sejak isi ikan, Norma. Kalau mungkin dari mulai running airnya final, seperti biasa kita selalu jelaskan, kita selalu kalau running air final itu menggunakan air tanki gunung, tapi teman-teman yang mau menggunakan air sumber apapun terserah, cuma intinya standar kita air gunung, pasti. Karena lebih cepat jadi ya? Lebih cepat jadi, lebih cepat mecer, dan untuk adaptasi ikan baru ini juga lebih enak, lebih mapan. Nah, kurang lebih berarti ini sampai dengan sekarang masuk bulan kedua lah. Nah, air sudah cukup mecer, tapi ini belum maksimal, makanya saya selalu pesan baik customer yang bikin kolam dengan kita ataupun yang enggak, biasanya untuk sebuah kolam baru dengan catatan ya, dengan catatan jumlah matahari yang cukup, spek kolam dan spek media termasuk isi media yang ibaratnya standarnya tercukupi, itu kurang lebih tiga bulanan. Baru kelihatan. Baru kelihatan lebih mecer, lebih nyes, meskipun kalau kamu lihat sekarang dan teman-teman bisa lihat sekarang, ini sudah pening sekali. Nah, sudah bisa dinikmatin banget. Iya, ini sudah setiap teman saya, kemarin ada beberapa saudara, waktu imlekan juga sempat kumpul di sini, sampai bengong-bengong gitu. Akhirnya, meskipun ini dangkal, biasanya memang kolam dangkal itu tingkat kejenian airnya itu lebih kelihatan. Oke. Ya, tapi sebetulnya ini bukan masalah dangkal atau dalamnya, tapi memang spek medianya. Nah, mungkin supaya untuk teman-teman mengingat, atau mungkin bagi yang mungkin baru pertama kali nonton di kolam ini, Norma nanti coba tampilin waktu kita buka chamber yang di kolam ini. Oke, tahu. Ya, susunannya dan standarnya, yang pertama sikat breast plus booster skimmer, kedua chapmet, ketiga biocube, keempat biocube. Nah, memang kolam ini meskipun kecil, tapi isi medianya termasuk cukup menguras kantong saya. Kemarin totalnya sekitar 20-an dus kurang sedikit, jadi kurang lebih untuk biocube sendiri ini sudah hampir 44 juta. Baru biocubenya, belum media yang lain, belum dan yang lain-lain. Tapi siang hari ini saya nggak mau bahas mengenai itu, tapi saya mau bahas bagaimana merawat atau maintain supaya kolam baru ini bisa jangka panjang dengan kualitas air dan otomatis kesehatan ikan yang prima. Nah, salah satunya ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai backwash. Oke. Ya, jadi backwash ini saya jelaskan sedikit teman-teman, backwash ini bukan hanya kita mengurangin air yang jenuh, kadar amoniak di chamber atau di filter, tapi backwash ini berfungsi juga seperti sebagai water change. Oke, berarti pergantian air. Nah, teman-teman percaya saya, mau kita punya spek media filter sebagus, sehebat apapun, kalau koi kita ini, kolam kita tidak terjadi water change, air itu lama-lama jenuh. Benar loh, Adi. Meskipun Anda mau pakai mesin secanggih apapun, contoh RDF nih, RDF itu ada water change-nya, nanti videonya tampilin ya. Waktu dia nge-flash, habis nge-flash itu airnya kebuang. Habis kebuang dia ada alatnya dripping otomatis lagi juga. Itu water change teman-teman. Nah, kalau kolam kita rata-rata memang manual dengan sistem backwash, tapi sistem backwash itu yang lebih penting selain tadi yang saya jelaskan untuk mengurangi kadar amoniak, untuk mengurangi kotoran-kotoran jenuh di chamber, terutama chamber pertama, kemudian untuk mengurangi air yang mati atau air yang jenuh, itu namanya air ini kan di kolam, pastikan ibaratnya butuh pergantian air. Nah, yang paling penting tadi itu salah satu fungsinya backwash itu untuk water change, atau pergantian air. Nah, ribet nggak sih kok? Kenapa? Ribet nggak sih kok? Nggak ribet lah. Nah, ini sedikit data aja. Kolam ini karena kebetulan ikannya juga nggak terlalu banyak, jadi kapasitas ini kolam plus filter ini sekitar cuma 14 ton. 14 ton ya? Ya, 14 ton. Ikan saat ini baru 14 ekor. Ya, pas, 1 banding 1. Tapi rencana saya akan tambahin sampai 18. Oke. Ya, cuman yang 4 ekor ini saya belum dapat, karena kuotanya satu harus untuk pendigoy yang super merah, yang kedua saya kepengen yucuri satu lagi, tapi yang gindrin. Oke. Ya, yang ketiga saya kepengen sanke. Sanke ini sampai sekarang masih kosong nih. Belum ada ini. Nah, ya kan? Nah, yang keempat kujaku. Kujaku, oh iya. Nah, ini saya juga belum dapat, karena memang kriteria yang saya mau cari, pertama harus jantan, mau itu lokal atau import, saya nggak peduli. Yang kedua, stud body, body shape, kualitas, skin pattern, ini harus yang standarnya saya, selera saya. Karena ini kolam pribadi, ingat. Bener. Ya, nah, sekarang kita akan bahas, yuk, bagaimana tips salah satu untuk merawat atau membuat kolam koi kita yang sudah running, itu bisa ibaratnya sehat dan kualitas airnya bisa terjaga jangka panjang nih. Wah, kuncinya disini. Oke, nih, saya langsung bukain ya. Nah, ini adalah chamber paling terakhir, normal, kelihatan ya? Kelihatan ya. Nah, ini saya sedikit jelasin. Ini pipa satu backwash, yang untuk sikat beras. Ini paling sering. Betul, ini paling sering kita backwash. Tapi saat ini data, satu minggu saya baru backwash satu kali. Bahkan yang bulan pertama baru sekali sebulan. Oke. Nah, ini masuk bulan kedua, satu minggu sudah mulai saya backwash sekali. Kenapa? Karena porsi makannya sudah rutin dan sudah agak banyak, seratus gram per hari untuk kolam ini. Nanti kita akan kasih. Kira-kira ini kolam ini satu bulan sekali ya? Waktu sebelum makan rutin. Nah, kalau setelah makan rutin, seminggu sekali. Sebetulnya seminggu sekali itu pun juga masih bersih banget. Tapi saya yang bilang tadi, kenapa tetap saya lakukan untuk water change? Untuk otomatis seperti itu. Dan itu pun di setiap kolam buat teman-teman di rumah, enggak-enggak sama ya kok? Oh, beda-beda. Makanya kan saya sering kasih tips paling simple itu, Anda lihat parameter air di kolam Anda, Anda lihat pergerakan ikan di kolam Anda, dan lihat nafsu makannya. Kalau ikan, nafsu makannya lesu, enggak doyan makan, airnya keruh, berkabut, kemudian ikannya banyak diem, banyak enggak aktif. Nah, itu ada sesuatu di air tuh. Oke. Nah, saya itu bukan orang yang teorinya terlalu rumit atau ibaratnya pinter, tetapi saya pakai dari jam terbang saya dan pengalaman saya kurang lebih 13 tahun, ciri-cirinya seperti itu. Boleh. Yuk kita lanjut. Nah, pipa kedua ini adalah untuk chapmed. Chapmed. Ya, nah, pipa ketiga ini untuk biocube. Pipa keempat untuk biocube. Nah, saya mau kasih catatan, yang benar adalah biocube atau media biologis ini enggak boleh terlalu sering dibeguas, apalagi diangkat, dipersihin. Oke, karena itu? Karena itu adalah dapur utamanya, ekosistem utamanya, tempat pertumbuhan bakteri positif di suatu habitat kolam koi yang harus ibaratnya semakin lama, semakin mature. Oke. Jadi, jujur aja, tapi sekali lagi ya, saya berkomentar ini supaya teman-teman intinya terbuka wawasannya. Kalau sebuah kolam koi yang sistem filternya sering banget ngeluarin, ngangkat media biologis, disemprotin, dibersihin, disikatin, dibalikin lagi, saya bingung. Yang pertama, bingungnya, lah bakteri berarti Ristatnol terus dong. Otomatis yang namanya, iya kan, yang namanya media biologis itu kan enggak boleh diotak atik gitu loh. Bahkan kalau enggak terjadi hal urgent, saya hampir enggak pernah mengotak-ngatik media biologis. Yang kedua, enggak capek, bos. Nah, saya kalau kadang melihat itu, wah enggak apa-apa pak, daripada saya enggak ada kegiatan atau supaya ada kerjaan. Nah, mendingan mencari kerjaan yang lain. Masa kerjaannya mengangkatin media biologis, bersihin segala macam. Nah, makanya kita pakai pertimbangan spek media seperti ini, apalagi untuk kolam-kolam customer. Supaya customer ini enggak cuma punya kolam, punya ikan, tapi ngerawatnya pun mudah. Sudah enggak. Gitu loh. Kalau customer saya ngerawatnya repot setiap hari, bahkan seminggu minimal harus ngeluarin media biologis, dibersihin, disikatin kan capek juga gitu loh, meskipun pakai orang. Oke, yang selanjutnya itu kok? Nah, ini yang kelima ini adalah air bersih. Nah, ini lebih jarang sekali nih, karena ini isinya pompa sama UV. Ya kan? Nah, yang keenam ini adalah BD. Biasanya saya kalau perlu amet-amet, misalkan pengen mengurangin jumlah air di kolam dalam jumlah besar, BD stoppernya saya buka, ini saya buka. Jadi dari bottom drain yang tiga ini, airnya langsung keluar kebuang ke sini. Oh, lebih cepat gitu ya? Betul. Nah, karena ini letak pompa filternya ini lebih dalam dari selokan saya di luar, untuk backwashnya saya pakai pompa. Oh, dibantu pompa? Ya. Nah, ini panel-panelnya ada di sini. Itu udah ada tandanya semua. Dan memang, meskipun saya tandain ini, biasanya supaya orang saya kalau bantu merawat, maintain, dan lain-lain, mereka sudah ngerti acuan dan panel-panelnya. Tapi kolam ini sampai sekarang, yang merawat saya pribadi sendirian. Makanya kalau tidak ribet ya? Tidak ribet banget. Nova, Norma kan tahu saya lah, saya itu orangnya kan males ribet ya, jadi kalau memang ribet sekali, saya pun biasanya juga tidak mau. Tapi memang kolam ini, memang kolam-kolam pribadi, jadi semua perawatan, maintain, pengawasan, dan lain-lain, dan kebetulan di depan kamar saya pribadi, jadi saya lakukan sendiri sampai sekarang. Norma, Mas Oyin, Mas Anam, kemudian Dayat, Wahid, kemudian ada Noval, ada Rosi, tidak pernah ke area sini, karena memang ini menjadi kolam pribadi, yang memang secara tanggung jawab, perawatan dan lain-lain, ada saya sendiri. Dan sangat menikmati ini, contohnya nih, Norma, kalau kita ingin nyiramin tanaman bongsai, juga cuma begini doang. Langsung spray. Ya, langsung kita kasih spray. Ambunya sampai sini juga nih ademnya, mandi air kolam dikit. Tidak apa-apa. Dan ini kita ambilin dari camber air bersih yang paling terakhir. Oke. Ya, jadi bukan air kotor yang di camber pertama ya, ini air bersih. Ya, sudah selesai, tutup saja. Ya, nah oke, yuk sekarang kita lakukan backwash ya. Nah, ini backwash yang pertama, kita buka camber yang jet matte, seperti ini nih. Tuh. Nah, itu ada kotorannya sedikit. Tapi memang mayoritas masih bersih, karena ini kan secara spek filternya ini 50%, kemudian penggunaan isi media filternya juga Norma bisa tampilkan. Speknya seperti ini. Populasi ikan cuma 14 ekor. Tuh. Tidak usah lama-lama, paling satu menit aja. Cukup. Sudah. Selesai, tutup gini aja Norma. Nah, ini yang saya bilang, kalau kita nggak pakai BD stopper, memang agak nyari lobangnya agak susah. Tapi karena ini untungnya pendek, tetap gampang. Tapi sekarang, kalau standar kita, camber yang kedalamannya 1,5 meter ke dalam, itu pasti kita kasih BD stopper atau backwash stopper. Supaya, kalau customer nyari lobangnya nggak susah. Ada, ini tungguin bersih, selesai. Beres. Kita tutup lagi. Jadi perawatannya cuma begitu doang, teman-teman. Tapi, tapi yang harus dicatat ya Norma, dengan catatan sistem filter dan sistem spek media dan kolamnya benar ya. Nanti jangan apa yang saya sharingkan ini dimakan mentah-mentah, terus tiba-tiba teman-teman kolamnya airnya jenuh, sakit. Loh, katanya Pak Adeblas seminggu sekali aja cukup. Nah, beda-beda. Jadi case itu tiap tiap kolam, tiap penghobis, tiap pemborong kolam maupun kontraktor kolam itu punya standar yang berbeda-beda. Masalah benar-salah sebetulnya tidak ada. Tapi kalau sekali lagi nanya ke kita standar dan spek kita seperti ini. Makanya kita sering diminta untuk pengerjaan kolam dengan standar atau spek yang di bawah itu. Saya nggak mau itu bukannya saya sok-sokan atau apa, tapi karena memang itu tidak sesuai dengan standar dan dengan spek yang sudah kita jalani. Dan kita pun punya SOP sendiri ya. Kita pun punya ibaratnya punya patoan yang memang ya kalau memang kita seperti ini gitu. Sebetulnya kalau dibilang malam murah ya normal contoh nih, media biocube ya. Kita ngomong mungkin media-media yang lain saya nggak tahu ya itu gantinya berapa waktu sekali ya. Kemudian sering bersihin, capeknya, ngangkatin, segala macam. Biocube ini kita bertahun-tahun nggak pernah ngangkat, nggak pernah bersihin. Dan daya ketahanannya itu yang kita pernah paling lama itu di Semarang, Bukitsari itu sudah tahun ke-8. Tahun ke-8. Tahun ke-8 nggak ganti. Kalau dihitung secara waktunya, maintain-nya, nggak repotnya, sebetulnya menurut saya malah murah banget. Daripada saya pakai media yang murah di bawah itu, cuma maintain-nya repot dan kadang kan ada yang gampang ancur. Saya nggak mau sebutin merek ya, sekali lagi ya. Ada yang gampang ancur, ada yang terkikis, ada yang nanti di bottom drain, di backwash-nya itu banyak pasir-pasir lumpurnya, karena rontokan-rontokan dari media itu. Kalau bisa dibilang satu tahun sekali diganti, otomatis sudah 8 kali. Sudah 8 kali. Itu pun kita pakai 8 kali yang biograf masih normal. Masih normal. 8 tahun itu nggak ada rusaknya sama sekali normal, cuma menguning aja. Menguning itu kan ya karena air, karena apa, dan segala macam. Tapi fungsi masih tetap. Tetap, masih tetap. Seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen lihat backwash besarnya, karena kolam ini belum kita lakukan, mungkin teman-teman bisa cari di playlist YouTube kita, kolam 35 ton, kolam angka 8 kecil, kolam bulat, kolam yang di blok O, di fasilitas satunya, itu kita sudah pernah buatin video backwash besar. Itu pun nggak setiap bulan loh. Ya kan, itu kemarin yang kolam 35 ton kayaknya 9 bulan atau 8 bulan. Di blok O pernah paling ekstrim tuh, 3 tahun. Nggak pernah backwash besar, sampai saya lupa, wih, yaudah ini udah waktunya. Tapi ya nggak kenapa-kenapa, karena spek media dan isi filter-nya seperti itu. Yuk kita sekarang feeding. Sebetulnya pagi tadi udah makan, cuman saya kepingin ngasih lihat teman-teman, sehari ini kurang lebih saat ini untuk kolam dan ikan di sini ini 100 gram. 100 gram? Ya. Nah feeding ini ada beberapa cara, bisa kita lempar disebar langsung, bisa pakai alat auto feeder, bisa kita suapin seperti ini. Ya kalau pas saya sempat sih, saya suapin, tapi kadang ya kalau udah buru-buru mau pergi, biasanya juga saya apa namanya, saya lepas sih. Saya ibaratnya ini saya sebar lah. Nah ini kalau saya udah duduk di sini, nanti biasanya mulai tahu nih. Oh. Ini cagoy dari Marudo. Ini kayaknya ukurannya udah nambah nih. Waktu awal masuk 40 ini kayaknya udah 45 lebih. Oh siro-nya. Nah memang feeding ini kelebihannya itu membuat karakter ikan ini jadi lebih berani dan nggak takut berinteraksi dengan orang. gitu. Tapi memang butuh kesabaran sih teman-teman. Maksudnya kita memang harus telaten ngelepasnya dikit-dikit gitu. Ikannya deket nanti baru makan gitu. Kalau kita sebar kan udah tinggal nungguin lihat dia makan aja udah. Soalnya paling seru kalau biara koi itu feeding-nya. Feeding-nya gitu. Dan saya sukanya itu ikan-ikan yang sudah ukuran 45 ke atas, 45 BU ke atas. Dia secara pergerakan dan karakter ini juga lebih kalem normal. Kalau ikan Tosa yang 15, 20, 25 itu kan kayak tawuran kalau makan. Nah kalau ini sih lebih asik lagi nanti 60 BU. Gitu. Tapi sekali lagi kadang ada beberapa ikan yang sampai 60 BU pun sampai jumbo pun karakternya agak penakut dan hit run atau nggak berani berinteraksi ada juga. Meski udah dikasih ikan polosen ya. Betul. Betul. Jadi itu memang masalah karakter sih. Ada sih. Beberapa customer kita juga pernah cerita Pak ini ikanku udah 75 up tapi kalau makan kok nggak berani. makannya kok juga kayak pukul lari atau hit run ya itulah kebetulan karakter ikannya. Tapi sebetulnya kalau saya lihat rata-rata terutama ikan polos yang sudah 60 up ke atas itu pasti karakternya bagus, kalem. Ini soalnya pagi udah makan sudah agak kenyang. Kalau pas lapor-laparnya wuhh sampai ngokop-ngokop tangan. Tuh ya. Jadi teman-teman kalau menurut saya koi itu enak dilihat atau dinikmatin itu bukan kuantitinya atau bukan jumlahnya. contohnya wah ini kolam diramein sampai 50 ekor tapi maaf ikannya yang kualitasnya yang biasa-biasa atau yang jelek aja kalau buat saya malah itu kayak kurang apa ya kurang enak sih tapi ya sekali lagi ya ini saya gitu. Nanti kalau ada yang suka kolam isinya rame ikan gak usah bagus-bagus ya gak apa-apa misalkan saya kalau dikasih pilihan simpelnya seperti ini normal 5 ekor ikan biasa dengan 1 ekor ikan bagus saya milih satunya meskipun secara harganya kan yang satu dapet 5 ekor pak yang satu cuma dapet 1 saya kan kembali lagi kita penikmat kualitas bukan penikmat kuantitas gitu ya tapi kembali lagi ini masalah selera dan tes teman-teman yang penting jalani dengan happy nikmatin syukuri yang sudah punya bahkan saya yakin disanapun itu banyak yang kolam ikan dan lain-lain yang lebih top dari ini banyak sekali yang penting kita syukuri dulu apa yang sudah kita punya nah kurang lebih seperti itu teman-teman jadi kalau kita intinya punya kolam koi baik baru maupun yang lama jangan lupa juga lakukan backwash atau yang namanya water change tujuannya untuk menjaga parameter dan kualitas air di kolam kita supaya ikan-ikan koi kita air kita ini sehatnya jangka panjang seperti itu dan ingat teman-teman tidak perlu yang namanya push pakan istilah push pakan itu kalau saya langsung ngomong aja frontal saya tidak setuju karena saya punya prinsip bahwa sesuatu yang di push atau sesuatu yang berlebihan itu gak bagus dengan alih-alih biar cepat gede biar cepat gede cepat bulky dan lain-lain kalau saya menikmatin gitu loh ikan kalau sudah bagus bahkan senior-senior saya sering kasih masukan ke saya PR kita itu bukan bikin cepat bulky atau cepat gede PR kita mempertahankan kualitasnya supaya tetap terjaga bagus dan sehat itu paling penting sih bukan dia terus cepat-cepatan grow cepat-cepatan gede kalau terus airnya jadinya gak karuan berantakan ya malah menurut saya sih gak apa ya gak enak gitu loh dilihat nah ini overall disini jantan semua lokal dan import ukuran 45 BU sampai 50 BU ada Kohaku Soa Hyutsuri Shiroutsuri Soragoi Karasi Karasi Gindrin Platinum Ogon Cagoi Soragoi nah sementara baru ini nanti kalau saya nemu ikan yang sesuai di hati dan sesuai di kantong kita nambah lagi gitu nah teman-teman yang cari stokoi yang Tosai Nisai ataupun yang Jumbo juga kita ada available baru-baru cukup banyak nanti jangan lupa langsung DM kontak di bawah ini ya langsung aja ke timblest channel atau kontak deskripsi nah untuk pembuatan kolam juga kita sudah mulai upon lagi jadi udah ada dua tim yang saat ini ready karena pengerjaan yang di 2002 juga udah beberapa kelar intinya terima kasih sekali teman-teman semoga tadi video yang saya buat ini bisa memberikan manfaat hiburan edukasi dan berguna buat teman-teman nah mohon maaf mungkin kalau ada yang gak setuju atau gak sesuai atau yang gak cocok ya gak usah dipakai gak usah ditonton gitu aja ya thank you banget Norma juga thank you banget kita setelah ini mau aktivitas ya kita ke blog O dan vlog-vlog selanjutnya sehat-sehat terus buat teman-teman dan Belis People semuanya dimanapun berada jangan lupa dukung terus channel kami like, comment, subscribe dan sampai ketemu di video-video berikutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati